Halo Sobat Kamus Fakta, hari ini kita akan kembali dengan menghadirkan fakta-fakta menarik poligami yang ekstrim. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengamini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu istri. Namun dalam beberapa ajaran dan daerah, poligami masih melekat kuat dan diperbolehkan bila memenuhi syarat yang diperlukan. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita-cerita poligami yang tentunya menarik untuk disaksikan. Jangan lupa tonton sampai akhir ya Sobat, orang Ino masuk ke daftar ini lho. Namun sebelum lanjut, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng di sampingnya. Serta jangan lupa share kepada rekan-rekan kalian agar lebih banyak lagi yang mengetahui tentang fakta menarik yang layak untuk diketahui. Ziona Chana Ziona Chana adalah seorang pria berusia 68 tahun yang berasal dari India. Tercatat, ia memiliki setidaknya 39 istri yang semuanya tinggal satu rumah bersama dengannya. Bila menurut kalian tinggal bersama 39 istri sudah terbilang ramai, jangan kaget kalau mereka juga tinggal bersama anak dan cucu dalam satu rumah yang memiliki lima lantai. Ziona Chana setidaknya memiliki 94 anak dan 33 cucu. Sejak tahun 1945, keluarga ini tinggal di sebuah desa pinggiran di India bernama Bakuang yang berada di perbatasan antara India, Bangladesh, dan Myanmar. Warren Stead Jeff Warren Stead Jeff adalah ketua dari kelompok gereja di Las Vegas, Amerika Serikat, yang dijeruluki The Mormons. Warren membenarkan bahwa poligami sah dilakukan oleh pengikutnya, yang seharusnya poligami adalah tindakan yang dilarang dalam kepercayaan Kristiani. Sebagai pemimpin komunitas besar di Las Vegas, kekayaan yang dimiliki oleh Warren Stead Jeff mengundakan untuk melakukan poligami. Bahkan ia dipercaya telah menikahi sekitar 80 wanita dan memiliki setidaknya 250 orang anak. Muhammad Bello Abu Bakar Muhammad Bello Abu Bakar adalah warga negara asal Nigeria yang berprofisi sebagai tabib. Ia juga kerap berseturu dengan otoritas keagamaan di tempat tinggalnya. Belum mempunyai istri sebanyak 107 istri dan memiliki 170 orang anak. Tetapi sembilan di antara istrinya sudah meninggal dunia, dan juga ada yang diceraikan. Bagi dia, menikah adalah panggilan dan tugas dari Tuhan, dan tidak akan berhenti menikah sampai ajal menjemputnya. Ancentus Akuku Ancentus Akuku merupakan seorang pria yang berasal dari Kenya. Akuku telah menikahi setiranya 130 orang wanita dan memiliki 210 orang anak. Akuku merupakan orang yang lebih setia. Hal ini ditunjukkan dengan dia menceraikan 85 istrinya, dan memilih hidup bersama 12 istrinya di sisa umur dengan alasan kesetiaan. Saleh al-Sayiri ini merupakan pengusaha minyak yang sukses di Arab Saudi. Ia sudah menikahi 58 perempuan dengan catatan yang menarik. Ia mempertahankan ajaran Islam, yaitu menikah hanya sebanyak 4 kali, tetapi dengan cara yang salah. Di mana ia mempertahankan istri pertama sampai ketiga, dan mengganti-ganti istri keempat sampai dengan 55 kali. Eyang Subur Mereka yang tahu Eyang Subur pasti ingat dengan dugaan penyebaran ajaran sesat yang sempat menjadi sorotan publik beberapa tahun silam. Tapi dalam video kali ini, kita bukan membahas dugaan tersebut, tetapi membahas Eyang Subur yang memiliki banyak istri. Eyang Subur adalah seorang pengusaha, kolektor kristal, dan penesat spiritual. Eyang Subur diketahui menikah sebanyak 25 kali. Dan hingga pada tahun 2013, 8 diantaranya masih bertahan. Setelah dilaporkan ke MUI, dan dianggap menyimpang dari ajaran agama, ia berjanji akan menceraikan 4 diantaranya. Nah Sobat Kamus Fakta, barusan adalah fakta seputar poligami ekstrim di dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nantikan lagi konten-konten dari Kamus Fakta. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.